Sudah, saya lihat. Nah, untuk pembahasan pada hari ini, kita review dulu sedikit, kita ingat-ingat kembali materi-materi apa saja yang ada pada bab termodinamika. Nah, di sini ada kurang lebih, ada tiga bahasan penting, ada suhu dan kalor, kemudian ada teori kinetigas, dan hukum-hukum pada termodinamika. Oke, nah pertama, mengenai suhu, nah ini cukup penting, perlu kita ingat tentang bagaimana mengkonversi suhu. Jadi, misal ada beberapa, ada suatu termometer, kemudian kita ingin mengonversinya ke juta acar termometer lain. Nah, biasanya di sini ada empat termometer yang kita ketahui, ada Celsius, Fahrenheit, Riamut, dan Kelvin. Nah, masing-masing ini perlu kalian hafal untuk titik didih dan titik leburnya. Nah, kemudian, tapi biasa juga yang sering muncul di soal itu ada termometer lain selain keempat ini, di mana nanti disebutin lagi di situ di soalnya, titik didih dan titik leburnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita dapat menggunakan persamaan umum yang ini. Jadi, ini berlaku untuk semua persamaan yang ini, berlaku untuk semua jenis termometer. Jadi, mau termometer Fahrenheit diubah ke Celsius, atau Celsius ke Riamut, atau ada termometer lain. Nah, ini bisa kita gunakan persamaan ini. Jadi, X ini adalah, kita misalkan sebagai suhu yang ditanyakan, kemudian A adalah titik leburnya dari termometer yang ditanyakan tersebut. Kemudian B adalah titik didihnya, dikurangkan titik leburnya. Kemudian... Ini adalah titik didihnya. Suara ku, kedengeran enggak? Ada tahu. Masuk, T. Oke, oke. Nah, ini jadi yang perlu kalian ketahui cuma persamaan ini, dan kalian harus tahu titik didih dan titik leburnya. Oke, jadi ini berlaku untuk umumnya persamaan yang ini. X kurang A dibagi dengan B kurang A sama dengan Y kurang C dibagi dengan D kurang C. Kemudian dalam materi suhu, kita kenal juga yang namanya pemulaian. Di mana pemulaian ini ketika suatu benda dipanaskan dalam suhu tertentu, maka benda tersebut akan bertambah ukurannya. Baik itu panjang, luas, maupun volumenya. Nah, di sini terbagi tiga, ada pemulaian panjang, pemulaian volume, dan pemulaian luas. Di mana untuk persamaan-nya sendiri itu mirip, hanya berbeda di besarannya. Kalau panjang berarti kita pakai L, kalau luas, A, dan volume P. Kemudian berbeda juga di koefisien muay-nya. Jadi, ada koefisien muay panjang atau alpha, kemudian koefisien muay luas, beta, dan ada juga koefisien muay volume atau gamma. Oke, kemudian, nah ini untuk materi kalor. Untuk kalor sendiri itu ada kalor yang menyebabkan perubahan suhu dan perubahan wujud. Nah, untuk kalor yang menyebabkan perubahan suhu, maka persamaan yang berlaku adalah Ki sama dengan MC delta T. Kemudian, jika perubahan wujud, maka persamaan yang berlaku adalah Ki dikali dengan ML, di mana L itu adalah bisa kalor laten, kalor lebur, atau kalor uap dari bendanya atau zatnya. Kemudian, dalam materi kalor itu juga kaitannya dengan yang namanya SARS-BREC. Jadi, SARS-BREC ini merupakan proses pencampuran dua zat atau lebih zat tertentu. Kemudian, dia memiliki suhu yang berbeda hingga nanti terjadi kesetimbangan suhu itu yang namanya SARS-BREC. Di mana persamaan yang berlaku adalah jumlah kalor yang diserap, itu sama dengan jumlah kalor yang dilepas. Jadi, di sini jika digambarkan dalam grafik suhu terhadap kalor, maka misal kita mulai dari suhu minus X. Maka, dari minus X sampai 0, itu kita pakai MC delta T. Kemudian, S ini kan berubah menjadi air, maka ada kalor untuk perubahan suhu, yaitu M dikali kalor laburnya. Kemudian, bagi seterusnya, pakai MC delta T lagi, mencapai suhu 100 derajat, kita pakai kalor ML lagi. Kemudian, untuk menjadi uap, maka MC delta T. Oke, kemudian, jadi diingat ya konsep mengenai ASS-BREC, soalnya kalau ASS-BREC itu sering muncul gitu di soal TBK. Nah, kemudian dalam materi kalor, kita juga mengenal yang namanya perpindahan kalor. Jadi, perpindahan kalor ini ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di mana untuk konduksi ini itu perpindahan kalor melalui zat kerantara, tapi zat kerantaranya tidak ikut berpindah. Nah, untuk laju perpindahan kalornya, itu KA delta T per L. Ada pun untuk konveksi, itu perpindahan kalor melalui zat kerantara, dan disetai dengan perpindahan zat kerantaranya. Itu contohnya ada hair dryer, kemudian radiatron mobil. Nah, untuk kromos laju perpindahannya itu KA delta T, dan yang terakhir itu ada radiasi. Nah, ini radiasi perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara. Persamaan yang berlaku untuk laju perpindahannya itu adalah E kali Zigma dikali dengan A dikali T pangkat empat. Jadi, diinget-inget lagi ya buat rumus-rumus ini. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain, aku tahu aku kecepatan, itu langsung ngomong aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teori kinetik gas. Oke, jadi dalam materi termodinamika juga kita kenal yang namanya teori kinetik gas. Teori kinetik gas standir ini, secara umum ada tiga hukum yang berlaku. Yang pertama ada hukum Boyle, di mana hukum Boyle ini itu P dikali V-nya konstan. Jadi, P kali V sama dengan konstan, atau P1, P1 sama dengan P2 kali P2. Kemudian untuk gaya rusak, itu yang konstan adalah P per T. Sehingga V1 sama dengan P2 per T2. Kemudian yang terakhir ada yang namanya hukum Cakras, yang konstan itu adalah P per T. Jadi, P per T itu konstan, sehingga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, jika kita ketiga hukum ini bisa kita gabung juga, sehingga persamaan yang berlaku adalah PV per T itu konstan. Jadi, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kemudian kita kenal juga yang namanya gas ideal. Jadi, gas ideal ini tuh memenuhi sifat-sifat yang memiliki jumlah partikel yang banyak, dan di antara partikelnya itu tidak ada interaksi. Nah, untuk gas ideal sendiri tuh kalau di alam semesta itu hampir tidak ada ya. Soalnya, setiap partikel yang ada itu paling, semua partikel yang ada itu tentunya memiliki saling berinteraksi. Jadi, nggak ada yang tidak berinteraksi. Nah, di mana untuk gas ideal sendiri tuh persamaan yang berlaku adalah PV. Ini PV sama dengan NRT. Atau PV sama dengan NRT. Kemudian untuk perubahan pada gas ideal juga berlaku hukum teori kinetigas yang tadi. Tapi di sini ada tambahan yaitu jumlah partikelnya. Jadi, persamaannya menjadi P1-P1 per N1-T1 sama dengan P2-P2 dibagi N2 kali T2. Oke, kemudian untuk besaran-besaran rumus dari besaran-besarannya yaitu untuk tekanan. Jadi, tekanan gas menurut teori kinetik itu persamaannya adalah P sama dengan 2 per 3 N dikali energi kinetik dibagi dengan volume. Kemudian untuk temperatur teori kinetik gas itu EK energi kinetiknya sama dengan 3 per 2 KT. Kemudian untuk kecepatan efektif partikel gasnya atau kita sebut sebagai VRMS itu rumusnya adalah akad 3P dibagi dengan 0. Jadi, ini untuk materi terumur di dinamikasannya itu ada banyak rumusnya. Jadi, tolong kalau bisa diingat-ingat buat rumus-rumus yang berlaku. Oke, selanjutnya untuk termodinamika, hukum-hukum yang ada pada materi termodinamika yang pertama kita kenal yang namanya usaha oleh gas ideal. Di mana untuk usaha gas ideal itu persamaan yang berlaku adalah W sama dengan integral P kali DV. Jadi, tekanan dikali dengan pembahan volume. Kemudian bisa kita peroleh juga dari luas grafiknya. Jadi, dari luas grafik P terhadap V. Oke, kemudian dalam sistem gas itu juga kita kenal ada beberapa proses. Yang pertama isobarik, di mana isobarik itu memiliki tekanan yang tetap atau P konstan. Nah, di sini usaha oleh isobarik itu W sama dengan P dikali delta V. Kemudian untuk perubahan energi dalamnya itu delta U sama dengan 3 per 2 Nr delta T. Dan kalor yang diserap delta Q sama dengan 5 per 2 Nr delta T. Oke. Jadi, setiap proses ini memiliki masing-masing persamaan yang untuk usaha, kemudian perubahan energi dan kalor yang diserap. Selanjutnya untuk proses isobarik atau isofolum. Ini yang konstan adalah volumanya. Sehingga karena volumanya konstan, maka tidak ada perubahan volum. Sehingga mengakibatkan usahanya sama dengan 0. Kemudian untuk energi dalamnya itu 3 per 2 delta P kali V. Kemudian kalor yang diserap itu delta Q sama dengan delta U-nya. Kemudian ada isotermis juga. Isotermis ini suhunya konstan. Sehingga untuk usahanya itu W sama dengan NrT, len P2 per P1. Kemudian karena suhunya konstan, maka perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Sehingga kalor yang diserap itu delta Q sama dengan W. Kemudian untuk proses yang terakhir, itu ada yang namanya proses adiabatik. Adiabatik ini terjadi ketika tidak ada perubahan kalor yang terjadi. Atau biasa kita sebut sebagai Q, Q sama dengan 0. Atau delta Q sama dengan 0. Kemudian persamaan yang berlaku itu P1-P1 pangkat gamma sama dengan P2-P2 pangkat gamma. Kemudian ini juga ada persamaan untuk usahanya. Kemudian perubahan energi dalamnya itu delta U dibagi dengan, sama dengan 3 per 2 delta PV. Kemudian kalor yang diserap itu sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini persamaan yang perlu kita ingat untuk hukum termodidamika yaitu kalor, kalor yang diserap sama dengan usaha ditambah dengan perubahan energi dalamnya atau Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Kemudian yang terakhir itu ada, kita kenal mesin card load. Di sini mesin card load ada mesin pemanas dan pendingin. Kemudian kita ingin mencari persamaan untuk efisiensinya. Nah persamaannya bisa kita peroleh dari sini. Kalau pemanas itu efisiensinya sama dengan W dibagi dengan Q1 atau T1 di kutang T2 dibagi dengan T1. Begitupun dengan mesin pendingin ini efisiensinya sama dengan Q2 dibagi dengan W. Jadi tergantung nanti di soal apa yang diketahui apakah kalornya atau suhunya. Kemudian dalam siklus card load itu ada dua proses yang berlaku ada isotermis dan diagatis. Oke itu untuk cakupan materi yang ada pada bakter modinasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang masih kurang jelas atau masih bingung silahkan ditanyain ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke pembahasan soal. Dimulai dengan soal-soal yang kalian kerjakan tadi pada saat prites. Oke, skrinku udah kelihatan belum ya? Nggak. Oke. Nah, untuk yang pertama. Di sini ada sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter, kemudian ditambahkan gas yang sama sehingga volume balon menjadi 1,2 liter. Dan masa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Nah, jika suhugas tetap, maka rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya adalah. Oke, seperti biasa ketika mulai mengejarkan soal kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Nah, di sini diketahui volume awalnya. Kita tulis sebagai. V1, itu sama dengan 1 liter. Kemudian V2 ditambahkan gas sehingga volumenya berubah menjadi 1,2 liter. Bentar. Ini agak lemur. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Tadi diketahui volume awalnya itu 1 liter. Kemudian volume kedua atau volume keduanya itu 1,2 liter. Kemudian masa di dalam gas balon menjadi 1,5 kalinya. Jadi di sini ada perubahan masa juga. Ya, tulis sebagai M2. 2 sama dengan menjadi 1,5 kalinya. Berarti 1,2. 1,2. 1,2. M1. Karena dia berubah terhadap masa awal. Kemudian jika suhu gas tetap, berarti di sini prosesnya adalah isothermis. Maka ditanyakan rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya adalah. Jadi yang ditanyakan rasio pertambahannya delta P dibagi dengan P1 atau tekanan awalnya. Oke, sorry, ini agak lemur. Pen, tabletnya. Lihat ini P1. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi delta P dibandingkan dengan P1-nya betul apa sih? Oke. Nah, caranya kita dapat memulainya dari persamaan gas ideal. Jadi, ada yang ingat tadi persamaan gas ideal itu apa? Ada yang mau coba? Tadi persamaan gas ideal adalah PV sama dengan... PV sama dengan NRT. Jadi, tekanan dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas kemudian dikali dengan suhunya. Oke. Nah, kemudian karena di sini di soal yang diketahui pada soal ada besaran masa, maka kita akan memunculkan besaran masa pada persamaan ini. Nah, besaran masa ini bisa muncul dari ini, mol. Kita jabatkan rumus mol itu adalah masa dibagi dengan masa atom, relatif atom kita tulis sebagai ML, kemudian dikali dengan RT. Ini sama dengan PV. Oke. Oke, kemudian karena yang ditanyakan adalah perbandingan tekanan, maka kita ubah bentuknya menjadi P sama dengan M per V kali RT dibagi dengan MR. Oke, nah di sini yang diketahui di soal yang berubah itu cuma masa dan volumenya saja. Jadi, yang tetapan gas ini RT dibagi MR-nya itu sama. Jadi, tidak perlu kita tinjau, jadi kita coret saja. Jadi, yang perlu kita tinjau adalah hubungan tekanan dengan masa dan volume. Jadi, kita tulis di sini P1. banding P2. Nah, ini tekanannya berbanding lurus dengan masa, berarti M1, M2. Dikali dengan volumenya berbanding terbalik, berarti V2 dibagi V1. Nah, ini kita substitusin saja nilai-nilainya. M1 tadi adalah, kita tulis M1, kemudian M2 adalah 1 seper 2. Nah, 1 seper 2 itu kita tulis sebagai 1,5. M1. Kemudian, V2-nya adalah 1,2 dan V1-nya adalah 1 liter. Nah, ini M1-nya kita coret sehingga kita peroleh P1 banding P2 itu sama dengan 1,2 banding 1,5. Di mana ini kita masing-masing bagi dengan 0,3 sehingga kita peroleh bentuk pecahannya adalah 4,5. Nah, tapi di sini yang ditanyakan di soal adalah rasio pertambahan tekanannya. Maka, kita perlu dulu untuk mencari delta P. Di mana delta P itu adalah P2 dikurang P1. Nah, ini kita peroleh dulu P2-nya. Kita kali silang, yaitu 5 per 4 P1. Nah, ini kita substitusi. Substitusi saja ke sini menjadi 5 per 4 P1. Kemudian dikurang P1. Ini 5 per 4 dikurang 1 hasilnya adalah 1 per 4. Jadi, ini 1 per 4 P1. Nah, ini kita tinggal tulis yang ditanyakan apa yaitu delta P banding P1. Delta P-nya sudah kita peroleh, 1 per 4 P1. Kemudian dibagi P1 ini habis ya. Karena sama, maka hasilnya adalah 1 per 4. Atau dalam bentuk desimal itu adalah 0,25. Jadi, untuk soal ini kita sudah dapat jawabannya adalah A, yaitu 0,25. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu, kita mencari persamaan yang sesuai yang bisa kita gunakan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan persamaan dari gas ideal. Kemudian karena dari persamaan awal tersebut tidak ada variable atau besaran masa, maka kita munculkan dulu variable masanya dari rumus mol, yaitu mol sama dengan masa di bagi MR. Nah, setelah itu kita ubah bentuk persamaan-nya menjadi P sama dengan atau tekanan sama dengan karena tekanannya yang akan kita cari. Nah, di sini yang variable yang berubah hanya masa dan kolum, sehingga yang dibandingkan hanya kedua besaran itu. Dan pada akhirnya kita sudah dapat P1 banding P2-nya itu 4 per 5, sehingga dari situ kita juga bisa peroleh delta-nya, delta P dibanding P1, yaitu kita mendapatkan hasilnya adalah 1 per 4 atau 0,25. Nah, jadi jawabannya A. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk soal ini? Nggak usah ngalu-ngalu ya kalau misal masih bingung, tanyain aja. Ada? Ada yang mau ditanyain? Belum, teh. Oke. Kita tunggu sampai lewat 10 deh. Coba dilihat-lihat lagi, kira-kira apakah udah benar-benar paham atau tunggu sampai lewat 10. Kalau misalnya emang nggak ada, kita lanjut ke soal. Oke, karena nggak ada yang nanya, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini di soalnya dikatakan bahwa untuk menaikkan suhu mol gas ideal secara isohorik sebesar delta T diperlukan kalau sebesar 20 Nr. Jadi, di sini ada proses isohorik. Kemudian untuk menaikkan suhu sebesar delta T diperlukan Ki sama dengan 20 Nr. Kemudian diketahui juga R-nya atau tepat tetapan gasnya adalah 8,31. Kemudian jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap P, 2 x 10 pangkat 5 pascal dengan pertambahan suhu sebesar delta T. Maka, kalor yang diperlukan sebesar 30 Nr. Jadi, di sini selain isohorik, gasnya juga dicoba dipanaskan dengan tekanan tetap atau isohorik. Jadi, ada dua proses di sini. Ada isohorik juga. Untuk menaikkan OP-nya adalah T sama dengan 2 x 10 pangkat 5 pascal. Kemudian untuk menaikkan suhu sebesar delta T diperlukan kalor sebesar 30 Nr. Kemudian diketahui volume awal gasnya ditulis sebagai V1 sama dengan 50 Nr sentimeter pangkat 3. Kemudian yang ditanyakan adalah volume setelah dipanaskan, berarti V2. Oke, jadi aku ulang kembali untuk soal ini maksudnya gimana? Jadi, ada gas ideal, itu mau dipanaskan sampai dia memiliki pertambahan suhu sebesar delta T. Nah, di sini ada dua proses yang digunakan. Jadi, dicoba. Yang pertama ada isohorik. Nah, kalau isohorik itu ternyata kalor yang diperlukan adalah 20 Nr J. Sedangkan untuk isohorik atau tekanan tetap, maka kalor yang diperlukan adalah 30 Nr. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apabila volume awal gas tersebut adalah 50 Nr sentimeter kubik, maka volume setelah dipanaskan berapa sih? Nah, cara yang bisa kita lakukan, pertama kita tuliskan dulu persamaan-persamaan yang berlaku pada setiap proses. Nah, ini isohorik, kita tulis dulu di sini isohorik. Persamaan-persamaan yang berlaku pada proses isohorik, yaitu volume-nya tetap sehingga usaha W sama dengan 0. Kemudian delta U-nya sehingga kita berlaku dengan Q. Berarti delta U-nya sama dengan Q-nya tadi adalah 20 Nr. Oke. Nah, selanjutnya untuk isohorik sendiri, persamaan yang berlaku adalah W sama dengan P dikali delta V atau P dikali V2 dikurang V1. Kemudian berdasarkan hukum termodinamika juga diketahui bahwa W ditambah delta U sama dengan Q. Nah, di sini udah kita peroleh persamaan-persamaan yang berlaku. Jadi, karena di sini gas yang digunakan sama, kemudian dia dinaikkan dengan delta T yang sama, maka kita bisa substitusi delta U ini ke sini. Oke. Sehingga W dikali V2 dikurang V1 ditambah, ini kita substitusi delta U-nya itu 20 Nr. Sama dengan Q-nya. Q yang dari sobalik itu adalah 30 Nr. Sehingga di sini kita peroleh P dikali V2 dikurang V1, kita pindah ruaskan sehingga hasilnya adalah 10 Nr. Nah, kemudian ini kita tinggal substitusiin juga nilai-nilainya. P itu 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian V2 adalah volume yang ditanyakan. Kemudian V1, 50 Nr. Nah, ini tapi ini cm3, kita ubahkan lebih dahulu ke m3, sehingga kita kali 10 pangkat minus 6. ini 10 Nr. Nah, ini kita lanjut ke sini. Ini tinggal kita selesaiin ya perhitungan matematikanya. Ini kita kali silang, 2 kali 10 pangkat 5 V2, dikurang 50 kali 2, 100 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat minus 6 Nr. Ini sama dengan 10 Nr. Kemudian ini 2 kali 10 pangkat 5 V2, dikurang ini hasilnya 10 Nr. 10 Nr. Sehingga kita peroleh V2, ini kita pindah ruaskan aja, 20 Nr dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini hasilnya adalah 10 pangkat minus 4 Nr, meter pangkat 3. Nah, di sini karena satuan yang ada di pilihan itu sentimeter kubik, maka kita ubah ke sentimeter kubik dengan cara dikali dengan 10 pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 100 sentimeter pangkat 3. Jadi jawaban yang benar adalah C, 100 Nr. Oke, aku ulang ya untuk soal ini. Di sini ada 2 proses, yaitu isomorik dan isobarik. Pertama kita tuliskan dulu persamaan-persamaan yang berlaku pada pelabres isomorik, kemudian isobarik. Kemudian kita lihat persamaannya dan kita tinggal substitusi persamaan yang diperlukan atau nilai yang diperlukan. Nah, dari situ setelah kita substitusi delta U yang kita peroleh dari proses isomorik, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai yang ditanyakan. Itu kita tinggal selesaiin aja persamaan matematikannya, sehingga kita peroleh volume akhirnya atau volume setelah dipanaskan adalah 100 Nr sentimeter kubik. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Ada? Kalau masih bingung atau masih kurang jelas, tanyain aja ya, enggak apa-apa. Kita tunggu 14 sampai 14.20 deh. Coba dilihat-lihat lagi nih. Coret-coretannya, apakah benar-benar udah paham? Alurnya gimana? Atau kalau nanti mas ternyata mas kurang paham, silahkan ditanyakan. Ya, lihat-lihat dulu. Sampai 14.20. Kalau enggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan soal ini. Selamat menikmati. 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 ada yang mau ditanyain karena enggak ada kita lanjut ke soal berikutnya nah disini nomor tiga sebuah peluru sebuah peluru perak dengan masa 20 gram dan kecepatannya 200 meter per sekon penumbuk es yang bersuhur T sama dengan 0 nilajat celcius peluru tersebut berhenti dan tertanam di dalam es dianggap semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru jika kalau jenis perak 230 joule per kilogram derajat celcius maka perubahan suhu maksimum yang dimiliki oleh peluru tersebut setelah tumbuhkan adalah berapa nah disini seperti biasa kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui disini M masa peluru MP sama dengan 20 gram kemudian kecepatannya kita tulis sebagai kecepatan peluru VP sama dengan 200 meter per sekon kemudian menumbuk es yang bersuhur 0 derajat PS sama dengan 0 derajat kemudian peluru berhenti dan tertanam di dalam es dianggap semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru maka jika kalau jenis perak CP sama dengan 230 joule per kilogram per kilogram derajat celcius maka perubahan suhu maksimum yang dimiliki oleh peluru setelah tumbuhkan adalah berarti delta T delta T yang ditanyakan delta T jadi ceritanya ada peluru kemudian ditembakkan ke es nah peluru ini setelah ditembakkan itu tertanam jadi gak keluar dari es pelurunya berhenti di dalam es itu nah ditanyakan disini perubahan suhu maksimum yang dimiliki oleh peluru tersebut setelah tumbuhkan oke nah disini ada kalimat kunci sebenarnya yang harus kita perhatikan nah ini dianggap semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru jadi maksudnya apa jadi semua energi semua energi yang dimiliki oleh peluru ini itu semuanya berubah menjadi kalor jadi maksudnya ada semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru jadi semua energi semua energi yang dimiliki oleh peluru itu berubah menjadi kalor sehingga kalor inilah yang menimbulkan adanya perubahan suhu kan kalau misal ada benda bertumbuhkan itu kan ada panas ya bergesekan sehingga timbul panas nah dari panas tersebutlah muncul energi kalor jadi semua semua energi kinetiknya peluru berubah menjadi kalor jadi disini bisa kita tulis sebagai ek ek sama dengan ki sehingga kita tinggal menuliskan rumus-rumus yang berlaku untuk ek itu seperti 2 mp vp kuadrat sama dengan i sama dengan mp cp delta t ini mp masanya sama kita cerit aja sehingga tersisa 1 per 2 vp kuadrat sama dengan cp delta t ini kita substitusikan nah substitusikan nilai-nilainya itu 1 per 2 vp vp-nya adalah 200 kuadrat kemudian sama dengan cp-nya adalah 230 kemudian dikali dengan delta t nah ini yang ditanyakan delta t sehingga delta t sama dengan 1 per 2 kali 200 kuadrat dibagi dengan 230 nah ini kita selesaikan perhitungannya nanti kita peroleh hasilnya adalah 86,9 derajat celsius nah di pilihan ini ada berkurang atau bertambah berkurang 86,9 derajat celsius atau bertambah 86,9 derajat celsius kan berarti sisa A sama E kan antara A sama E nah ada yang bisa jawab gak kira-kira dia berkurang suhnya berkurang atau bertambah ada yang bisa jawab bertambah kenapa kenapa bertambah yang lain ada yang bisa jelasin kira-kira kenapa bertambah suhunya bertambah energi kinetiknya berubah jadi gimana ya oke jadi disini oke sebelumnya terima kasih tadi udah mau coba jawab jadi disini kan kita peroleh delta T delta T itu kan perubahan suhu kan kita ketahui delta T itu perubahan suhu yaitu T2 dikurang T1 T akhir atau T akhir dikurang T awal nah disini tadi kita tahu bahwa T awalnya suhu awal dari S adalah 0 berarti T2 dikurang 0 sama dengan 86,9 derajat celcius nah disini hasilnya adalah positif berarti kalau positif dia bertambah dari 0 sampai 86,9 dan kan awalnya tadi 0 derajat kemudian delta T ini adalah 86,9 sehingga dari 0 berubah menjadi 86,9 otomatis itu adalah bertambah jadi gitu kemudian kalau kita perhatiin secara logika itu kan kalau peluru menembak S atau ya menembak itu kan ada gesekan gesekan kan menimbulkan panas otomatis kalau panas dia akan menyebabkan suhunya bertambah suhu S bertambah oke apakah sudah dipahami atau ada yang masih mau bertanya ada yang mau bertanya tentang soal ini kak berarti nanti kalau hasilnya min itu berkurang gitu ya kak iya bener banget kalau hasilnya minus berarti itu berkurang karena yang awalnya 0 dia menjadi minus 86 maka dari 0 sampai minus 86 itu berkurang kan nah disini karena hasilnya positif maka dia bertambah gitu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi untuk soal ini kalau enggak ada kita lanjut ke soal nomor 5 nah disini ada gas argon jadi gas argon dapat dianggap sebagai gas ideal kemudian gas itu mula-mula mempunyai energi dalam EI dan temperatur TI gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha W melepaskan energi senilai Q dan keadaan akhir energinya adalah EF serta temperatur TF nah besarnya perubahan energi tersebut digambarkan seperti gambar di bawah ini kemudian ditanyakan apa sih simpulan dari proses tersebut oke nah disini kita tuliskan tadi apa saja yang ditahui ada energi awalnya EI kemudian suhunya adalah TI setelah itu diketahui juga tadi W ada dia melakukan usaha susah W kemudian key kemudian ada EF nya TF nah disini dari grafik ini dari diagram ini kita bisa lihat EI ini nilainya 3 kemudian W nya sama dengan 2 key nya sama dengan minus 2 kemudian EF EF nya sama dengan 3 juga nah disini jadi kan E ini adalah energi dalam energi dalam kita bisa lihat rumus untuk perubahan energi dalam yaitu delta U sama dengan NR kali delta T jadi rumus dari perubahan energi dalam adalah NR delta T nah perubahan energi dalam itu apa berarti energi akhirnya dikurang energi awal sama dengan NR delta T nah tadi diketahui EF nya 3 kemudian EI nya juga 3 ini sama dengan NR delta T sehingga disini kita peroleh bahwa NR delta T sama dengan 0 nah karena NR ini selalu konstan otomatis disini bisa kita ambil bahwa delta T sama dengan 0 oke dari hasil yang kita peroleh ini kira-kira ada yang bisa simpulin gak buat jawabin kira-kira dari hasil yang kita peroleh ini jawaban yang benar yang mana ada yang mau coba jawab ada yang ada yang mencoba simpulin kira-kira kalau delta T nya 0 jawabannya apa A B C D atau E yang D yang D gas mengalami proses isotermal dan T sama dengan TI ada jawaban lain atau semua setuju kalau jawabannya D oke jadi benar ya buat soal ini jawabannya adalah D yaitu gas mengalami proses isotermal nah isotermal itu apa sih isotermal kan dia tidak ada perubahan suhu isotermal tidak ada perubahan suhu nah perubahan suhu itu kan delta T tidak ada berarti sama dengan 0 berarti kalau ada persamaan yang menyatakan delta T sama dengan 0 itu otomatis dia isotermal kan nah ini kita udah peroleh bahwa delta T nya sama dengan 0 berarti kita bisa simpulin bahwa proses yang terjadi ini adalah isotermal nah kita lihat disini di pilihannya isotermal itu cuma yang D sehingga jawaban yang benar adalah D terus kenapa T sama dengan TI karena ini delta T itu apa T akhir dikurang T awal atau TI dikurang T T T dikurang TI sehingga TF sama dengan TI jadi benar ya jawabannya adalah D gas mengalami proses isotermal dan TF nya sama dengan TI ada yang mau ditanyain untuk soal ini ada cukup Pak oke jadi cukup mudah ya buat soal ini kita tinggal mencari karena yang diketahui energi dalam akhir sama awalnya kita bisa langsung masukin ke rumus delta U atau perubahan energi darah oke kita lanjut ke soal nomor 6 eh ke soal nomor 5 disini kalor jenis S akan ditentukan dengan cara memberikan kalor 400 kilo Joule pada 2 kilogram S bersungguh minus 10 derajat celsius jika kalor labur S 340 kilo Joule per kilogram dan setelah terjadi kesetimbangan thermal tersisa 0,95 kilogram S maka kalor jenis S pada percobaan tersebut adalah oke jadi disini ada 2 proses ya dia ada pertambahan suhu atau perubahan suhu dan ada perubahan wujud juga kita tulis dulu yang diketahui kalornya Ki sama dengan 400 kilo Joule kemudian masa S nya 2 kilogram suhunya S sama dengan minus 10 derajat celsius kalor labur S LS sama dengan 340 kilo Joule per kilogram kemudian setelah terjadi kesetimbangan thermal tersisa 0,95 kilogram S berarti MS sisa sama dengan 0,95 kilogram maka kalor jenis S pada percobaan ini adalah berarti CS nah caranya kita bisa menggunakan persamaan kalor yaitu QI dimana tadi di awal kita udah review bahwa kalor itu ada untuk mengubah suhu dan ada untuk mengubah wujud nah disini kebetulan di soal ini dua-duanya ada karena dari awalnya S kemudian nanti ada yang mencair sehingga kita tulis Q sama dengan untuk perubahan suhu berarti MC MS CS kali delta T tambah untuk perubahan wujud MS dikali dengan L ini MS yang mencair kita tulis sebagai ini masa di sini adalah masa S yang mencair masa S mencair kali L kemudian ini kita tinggal substitusi nilai-nilainya masa S nya adalah 2 kemudian yang ditanyakan adalah CS kemudian delta T ini itu kan kesetimbangan thermal itu S mencair menjadi air itu pada suhu 0 derajat maka di sini 0 dikurang minus 10 ditambah MS yang mencair berarti ini kan tadi yang tersisa berarti yang mencair itu adalah 2 dikurang 0,95 kemudian dikali LS nya yaitu 3,40 oke ini kita tinggal selesaikan 2 CS kali 10 ditambah 2 kurang 0,95 1 kurang 5 berapa? 0,05 eh berapa sih 0,05 ya 1 1 0,05 dikali dengan 3,40 ini ingat ini kilojoule kemudian ini kalau ternyata dia adalah 400 kilojoule sama dengan ini 2 20 CS kemudian ini 1,05 5 kali 3,40 itu berapa? 3,57 3,57 kilojoule kemudian ini 400 kilojoule ini kita tinggal selesain ya berarti CS sama dengan 400 kilojoule dikurang 357 kilojoule dibagi dengan 20 nanti akan kita peroleh hasilnya adalah 400 dikurang 357 bagi 20 hasilnya adalah 2,15 2,15 nah ini adalah kilojoule per kilogram derajat celcius sedangkan di pilihannya itu dalam joule berarti kita ubah ke joule dengan cara kita kalikan 1000 sehingga hasilnya adalah 21 50 joule per kilogram derajat celcius jadi kita udah dapat untuk soal ini jawaban yang benar adalah D yaitu 2150 joule per kilogram derajat celcius jadi aku ulang disini ada bahasanya tentang kalor dimana kalor itu ada untuk bisa untuk mengubah suhu kemudian bisa juga untuk mengubah wujud misal dari es menjadi cair nah disini di soal ini dua-duanya ada jadi kalor yang dikasih ini dipakai untuk menaikkan suhunya dan juga mengubah wujudnya menjadi air sehingga kita bisa tulis persamaannya lagi sama dengan MS kali CS kali delta T kemudian ditambah dengan MS yang mencair MSAS yang menjadi air dikali dengan kalor leburnya yaitu 340 kita substitusikan semua nilai-nilainya sehingga nanti kita bisa peroleh CS nya itu sama dengan 400 dikurang 357 bagi 20 hasilnya adalah 2,15 kilojoule per kilogram derajat celcius kemudian karena dipilihan jawabannya itu dalam joule maka kita ubah kilojoule menjadi joule kita kali 1000 sehingga hasilnya adalah 2150 joule per kilogram derajat celcius jawabannya yang benar adalah D ada yang mau ditanyain soal ini boleh diperhatiin dulu kira-kira apakah benar-benar sudah paham atau masih kurang kita tunggu sampai 14 44 ya kalau emang tidak ada yang mau ditanyain kita lanjut kita oke karena gak ada lagi yang mau ditanyain kita ke soal terakhir yang akan kita bahas ini ada suatu mesin dalam satu siklus menyerap kalor kita tulis menyerap kalor sama dengan 2 x 10 pangkat 3 joul dari reservoir panas berarti kalau reservoir panas itu simbolnya Q1 dan melepas kalor 1,5 x 10 pangkat 3 joul ke reservoir yang temperaturnya lebih rendah berarti Q2 jika waktu yang diperlukan untuk melakukan 4 siklus 4 siklus itu 2 detik maka daya dari mesinnya adalah ditanyakan P nah rumus daya itu P sama dengan W dibagi dengan T atau usaha dibagi dengan waktu nah disini untuk satu siklus satu siklus mesin itu usahanya adalah Q1 dikurang Q2 jadi ini untuk usaha satu siklus itu usaha yang dilakukan adalah Q1 dikurang Q2 kemudian ini bagi T nah karena disini adalah yang diketahui adalah waktu untuk melakukan 4 siklus maka ini kita kali 4 W nya jadi Q1 kurang Q2 dibagi dengan T nya 2 ini kita tinggal substitusiin nilainya 4 2 kali 1 pangkat 3 dikurang Q2 1,5 kali 10 pangkat 3 kemudian dibagi 2 ini hasilnya adalah 10 pangkat 3 satuannya jadi cukup simple ya untuk soal ini ini tentang siklus mesin jadi diketahui Q1 nya dan Q2 nya kemudian diketahui waktu ditanyakan daya nah daya kita ketahui rumusnya adalah W per T kemudian W itu adalah usahanya dalam melakukan satu siklus dimana untuk mesin sendiri itu usahanya sebesar Q1 dikurang Q2 kemudian karena waktu yang diketahui adalah waktu untuk 4 siklus maka kita kalikan 4 untuk usahanya sehingga 4 di 1 ke 2 dibagi dengan T nya yaitu 2T nah disini kita tinggal substitusiin nilai-nilai yang diketahui kemudian kita selesaikan perhitungannya sehingga kita peroleh P atau dayanya itu adalah 10 pangkat 3 Watt atau 1000 Watt jadi jawabannya yang benar adalah C oke ada yang mau ditanyain untuk soal ini ada kalau enggak ada kita akan segera post tes atau dari soal-soal yang tadi atau materi-materi tadi kalau masih bingung tanyain aja ya sebelum kita post tes sebentar aku share link gak ada yang mau ditanyain kalau enggak ada kita langsung post tes aja link post tes nya aku share di kolom chat boleh sekarang silahkan mengerjakan post tes oke selamat Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih atas antusiasmanya. Jangan lupa banyak berdoa. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih.